Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam program resiran terambil dari Injil Yohanes Pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja mula-mula sungguh merupakan gereja yang sungguh luar biasa. Terkenal dengan semangatnya, terkenal kekuatan doanya, muji jatuhan dan kebersamaan antara para murid. Pengaruhnya luar biasa. Apa yang mereka lakukan lahir dari pengertian akan prinsip-prinsip yang kekal mengenai hidup pribadi, gereja dan masyarakat. Kisah para rasul adalah ibarat sebuah model atau cetak biru bagaimana seharusnya hidup orang Kristen dalam kehidupan pribadi, bergereja dan bermasyarakat saat ini. Salah satu ciri dari jemaat mula-mula adalah bertekun dalam persekutuan. Mereka tidak hanya bertekun dalam pengajaran para rasul, melainkan juga bertekun bersama-sama dalam persekutuan. Persoalan iman adalah sesuatu yang sangat pribadi. Itu sebabnya menuntut kita harus mengambil keputusan sendiri. Namun, iman kita itu justru bertumbuh di dalam persekutuan. Memang saat ini, persekutuan kita sangat terbatas karena pandemi COVID-19. Tetapi bukan berarti persekutuan kita putus. Itu adalah tantangan kita. Bagaimana kita meramu setiap momentum-momentum, setiap kita bisa bertumbuh untuk memuji dan memuliakan namanya. Di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, pasti ada masalah dan kesulitan yang terjadi. Namun melalui masalah dan kesulitan yang kita hadapi, kalau kita tetap setia dan bergantung kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Inilah gereja yang sehat, yaitu gereja yang tidak hanya mementingkan aspek pengajaran, tetapi juga memperhatikan aspek relasi dan persekutuan di antara para anggotanya. Alangkah bersuka citanya kita dapat berkumpul dengan saudara seiman dalam ibadah dan persekutuan. Walaupun untuk saat ini kita masih terbatas. Berdoa dan menyembah kepada Tuhan secara bersama-sama. Belajar kitab suci, walaupun mungkin melalui daring. Dan saling memperhatikan satu dengan yang lain adalah hal-hal yang penting bagi pertumbuhan ruani kita dan kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita tetap bersekutu, walaupun dengan kondisi yang terbatas. Tetapi biarlah rohol kudus sendiri yang menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolonglah kami, agar kami tetap bersekutu dengan Engkau, Sang Pemelihara Jiwa kami. Bapak, kami percaya, di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, kami tetap bisa bersekutu, walaupun seringkali kami tidak bisa bertemu. Tetapi melalui perjumpaan-perjumpaan di angkasa, melalui online, kami dapat ditumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak bersekutu dengan-Mu setiap hari, bersama dengan keluarga, bersama dengan Hande Taulan, bahkan masyarakat sekitar kami, karena Engkau lah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami berdoa. Amin.